Intro Saudara-saudari yang terkasih Selamat berjumpa dalam Renungan Percikan Hati Sabdah dari hati untuk dunia yang baru Melalui bacaan-bacaan hari ini Saya mengajak kita sekalian untuk bermenung Tentang pemberian diri yang tulus dalam melayani Sadar, tidak sadar Terkadang apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan Supaya untuk dilihat dan diakui oleh orang lain Ada pula apa yang kita kerjakan Apa yang kita lakukan Punya kepentingan pribadi Untuk mendapatkan Kedudukan dan jabatan tertentu Bahkan Demi kedudukan dan jabatan itu Kita boleh melakukan segala cara Dengan cara yang tidak baik Dengan cara yang kurang pantas Dengan cara yang kotor Untuk menjatuhkan orang lain Supaya boleh mendapatkan Kedudukan dan jabatan yang kita ingini Jika kita masih melayani Dengan kepentingan Seperti ini Mengejar kedudukan Mengejar jabatan Dan mengejar prestisnya semata Kita akan melihat orang lain Sebagai saingan Melihat orang lain Sebagai musuh kita Dalam bacaan Injil hari ini Para murid pun Masih Merebut Mengejar Kedudukan dan jabatan itu Mereka mempersoalkan Siapa yang terbesar Di antara mereka Bahkan Ada murid Yesus Yang mencegah Dan melarang Orang Yang mengusir setan Demi nama Yesus Mata hati mereka Telah dibutakan oleh Kedudukan Jabatan Dan mereka Pun Digerogoti oleh Rasa ketakutan Saingan Dari orang lain Untuk itulah Yesus Membuka mata hati Dan pikiran mereka Dengan menghadirkan Seorang anak kecil Di antara mereka Anak kecil Yang polos Terbuka Apa adanya Tulus dan ikhlas Mengajak para murid Untuk Bersikap Seperti anak kecil Melihat orang lain Sebagai Partner Sebagai saudara Dalam Karya Pelayanan Dalam menjalankan Tugas yang besar Kita membutuhkan Orang lain Membutuhkan partner Untuk saling melengkapi Untuk saling membantu Satu sama lain Bukannya Melihat orang lain Sebagai saingan Akhirnya Kita memperdebatkan Mempersoalkan Siapa yang terbesar Di antara kita Mempersoalkan Siapa yang paling hebat Di antara kita Kita Sebagai murid Kristus Hendaknya Dalam melayani Kita harus memberi diri Dengan semangat Seperti yang dimiliki Oleh anak kecil Terbuka Apa adanya Saling mendukung Support Tulus Dan ikhlas Dengan pelayanan Seperti ini Kita akan Memperoleh Kanjaran Mahkota Di surga Oleh Allah Pemberian diri Dan pelayanan diri Yang tulus ikhlas Seperti ini Akan menghadirkan Yesus Akan menghadirkan Allah Dalam karya Pelayanan kita Sehingga Kita tidak lagi Mempersoalkan Siapa yang terbesar Siapa yang terhebat Melainkan Kita fokus Memberi diri Kita fokus Untuk melayani Tuhan Mewartakan Kasihnya Demi Kepentingan Orang banyak Demi Kepentingan Sesama Saudara Saudari yang terkasih Untuk itu Marilah Kita menjalankan Tugas yang dipercayakan Kita Dengan hati yang besar Dengan semangat Yang besar Dengan hati yang Tulus ikhlas Untuk melayani Untuk memberi diri Dengan semangat Dan juga Mempercayakan Diri Kepada Tuhan Secara penuh Agar tugas Dan pekerjaan kita Pelayanan kita Memiliki Campur tangan Dari Tuhan Sehingga semuanya Boleh Berjalan dengan Baik dan lancar Dan juga Boleh Menghasilkan Buah Yang melimpah Sehingga Nama Tuhan Semakin besar Dan semakin Dimulihakan Melalui Pemberian diri kita Yang tulus Dalam Pelayanan Kita Yang Tulus Dan ikhlas Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa